Intro Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cerbon menghadirkan berbagai program dan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat paspor diantaranya M-Paspor, Isi Paspor, dan Airan Seni atau Imigrasi Cerbon Senja Melayani. Tingginya animo masyarakat untuk membuat paspor sejak pandemi COVID-19 membuat Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cerbon untuk melahirkan berbagai inovasi terkait pelayanan pembuatan paspor. Terlebih sejak 2022 banyak pemohon paspor untuk kebutuhan umroh, kunjungan wisata, serta pekerja migran. Dari data Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cerbon sampai akhir Januari 2023, 6.800 lebih paspor sudah diterbitkan. Dengan rata-rata pemohon paspor mencapai 2-300 pemohon setiap harinya. Pembuatan paspor ini sebenarnya sudah lebih mudah dengan adanya M-Paspor ini. Mungkin untuk pelaksanaan atau pengambilan kuota paspor itu memang kita dibuka pada akhir bulan atau sebelum awal dari bulan yang akan berjalan. Dengan kuota yang kita sediakan memang antusias itu lebih banyak karena memang dengan kuota antrian itu mereka jadi lebih banyak kolektif seperti para jama-jama umroh atau pesantren-pesantren atau sekolahan-sekolahan. Sementara Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cerbon juga dalam waktu dekat akan menghidupkan kembali program Imigrasi Masuk Desa yang nantinya akan mendekatkan jangkauan pelayanan pembuatan paspor kepada masyarakat. Imigrasi Masuk Desa rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Guningan setelah sebelumnya berhasil digelar di Kabupaten Wajalingka.